Pertanyaan terbaik ini Apa? Erika, Orcitra Gue memilih Jadi aneh gue mau ngejawab pertanyaan-pertanyaan Gue udah buka sesi Q&A di Instagram gue Ayo, kita jawab Semuanya Ada pertanyaan dari Keinara Underskot Harsya Jomblo udah berapa lama bang? Ini masih pagi loh Jomblo berapa lama ya? 2023 2022 Gue putus 2021 Berapa tahun tuh berarti? 2 2 tahun lebih lah Gue menjomblo Apakah gue akan mengakhiri Jomblo gue di tahun ini? Ada dari Zahra Underskot AE15 Kak Ivan tuh pacarnya siapa sih? Pacar siapa ya? Gue kayaknya pacarnya Pacarnya semua viewers gue Gue sayang buat sama semua viewers gue Udah sih? Udah? Gak ada pacar gue Jomblo! 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 Steven Livianus22 Duit kontennya dari mana sih? Awal mulanya Sebenarnya dulu itu Gue kan awal mulai konten tuh Agustus September 2022 gitu deh Awalnya itu Jujur Event ada nawarin Gue buat Masih modal konten Cuman Gue itu Kayak ngerasa Kalau gue ambil Itu modal dari event Jadi kayak gue Menggunakan Itu jadi sesuka-suka gue gitu loh Akhirnya Fun fact Duit konten pertama gue adalah Dari Pinjol Iya Tapi gue punya alasan Gue tipe orang yang Ngelakuin dulu Baru mikir Nah Dengan adanya gue pinjol Akhirnya harusnya gue mikir nih Gimana caranya Gue untuk ngembalikan di duit Akhirnya gue serius lah untuk konten Tapi kalau Gue udah dapet privilege untuk kayak Dimodal event dan gue ambil tuh duit Gue jadi gak punya privilege Gue punya tanggung jawab Jadi gak niat gitu akhirnya Makanya kenapa Gue memilih untuk pinjol Itu Mau Ice Americano nya dua dong Yang tau Makasih ya mas Pan ada pertanyaan lagi nih Dari Evie.s underscore Pernah baper gak kak Sama cewek-cewek yang kepilih di konten Pilih gambar atau angka Pernah baper gak Ntar gue mikir dulu Enggak sih Gak tau deng Gak tau Tanyaan lagi dari Pd underscore Anggun 61 Kak motivasi apa sih Yang bikin kakak tuh Buat konten kayak Sering belanja orang gitu Penasaran soalnya Kalau gue dari segi kontennya dulu Kali ya Gue itu sebenarnya Konten pertama Belanjain gue itu Di bulan Desember Itu pas Natalan tuh Jadi Di office lagi Bener-bener kosong Cuman gue sendiri Iseng lah gue Ke Plaza Senayan Habis itu Gue bingung Gue mikir konten apa Pada masa itu Gue masih konten by one Kalau lo pada tau Masih inget lah Terus Gak ada yang syutingin gue juga Waktu itu Gue ngeliat Aduh ini gue mau ngapain ya Di Plaza Senayan ya Tiba-tiba Tau gak sih Yang keluar lampu dari Kepala gue itu Ada mas-mas Gojek tuh Terus kan gue mikir Pas momennya lagi natalan Gak apa gue kasih adi aja ya Ini mas-mas Gojek ya Guglin aja di sepatu Waktu itu Eh Setelah video itu di post Gue ngerasa jadi kayak Kok gue nyaman Dengan konten ngebelanjain ini Gitu loh ya kan Sampai sekarang Gue ngebelanjain orang Dimulai dari itu sih awalnya Tapi kalo motivasinya Dari waktu Gue kecil kali ya Misalnya Gue pengen dibeliin sesuatu Ama Orang tua gue gitu kan Harus dikasih challenge dulu lah Harus minimal ranking ini Banyak lah Rules-rules tersendirinya Akhirnya Kalo misalnya Gue dibeliin sesuatu Kepsenengnya ada dong Iya kan Kalo Gue yakin lah Lu Lu setiap Orang yang ngebeli lu sesuatu Pasti yang Senengnya dapet lah Pasti yang kayak happy banget Itu yang gue terapin sekarang Gitu loh Kayak Seneng aja gitu Kalo ngebeliin orang sesuatu Apa yang dia butuhin Gitu-gitu Gitu sih Kalo ngebelanjain ya Ini dari Nathar.05 Abang temenan sama Iben dan lain-lain itu dari mana? Dan udah temenan dari nol atau gimana? Dari nol itu berarti maksudnya dari apa? Dari orok? Nggak lah Kita itu kenal dari Bumble? Goblok Lu lagi nyari cowok kan? Abis itu lu juga lagi frustasi amanat waktu itu kan Terus kita jadian lah Waktu itu Goblok lah Ya bener lah Nggak, nggak Jadi gue kenal Nggak kenal sih Belum Itu waktu Januari 2022 ya? Iya Jadi cerita waktu itu gue lagi nyari editor buat Youtube Terus abis itu gue nanya tim gue Elo Lo kita nyari siapa nih? Terus Elo bilang Nih ini aja nih Dari orang e-sports Nih bagus videonya Terus akhirnya Kontek-kontek Januari gue kontek Udah oke Eh Di PHP-in Di PHP-in Setengah tahun Setengah tahun karena COVID COVID Waktu itu Terus Tapi kan jadi Akhirnya Jadian Emang gitu Butuh kesabaran lebih Terus yaudah Akhirnya jadi Join team gue Jadi editor Editor Mulai ngonten Eh Konten terus sampai sekarang Iya Malah nggak jadi editor Youtube lagi gue Pensiun Resize Ini wakunya dari ADD Gue itu emang basicnya Editor AIBand Dan sampai sekarang gue masih editor AIBand Sampai sekarang Cuma beda platform Dari Youtube TikTok Biasanya kan Kalau orang kerja Dipromosiin by perusahaan Kalau gue Merequest diri gue sendiri Jadi Gue bilang Kan waktu itu Gue dengan alasan Kayak Aduh gue lumayan tolol juga Yang nge-Youtube Dengan kreatif Gue yang tolol itu Terus Gue setiap Apa Setiap ada ideation Youtube Ngangong tuh gue tuh Lumayan kan Lumayan kan Ada clue kesel kan Terus Akhirnya Gue dicoba Ngedit TikTok kan Waktu itu kan Gue ngerasa gue dari editor Youtube Tiba-tiba ngedit TikTok Ini kerjaan gampang ini Easy Easy Tek tek Jadi editor TikTok Tapi lo kalau ideation TikTok lo sendiri Gacor deh Oh lumayan Emang gitu kan Gimana ya jalan ideation TikTok gue ngegacor Gini Sebenernya itu Udah lah Dari JJ underscore Amanda26 Cerita tentang kehidupan sebelum jadi Yang sekarang bang Dan tentang keluarga Sebelum gue jadi content creator berarti ya Iya betul Enggak gue cerita dari awal 2009 Sampai 2019 Itu gue Berkarir Di Dunia fotografi Sampai Di akhirnya Gue Terakhir itu fotohin Kayak Fotografer artis gitu deh Move Dari fotografer Gue di e-sport Gue Tiga tahun Akhirnya Mungkin gue Setelah tiga tahun ya Gue kan tipe yang Suka keluar dari comfort zone gue kan Akhirnya gue coba nih Yang biasanya gue ngurusin Sekian banyak orang Di e-sport itu Kan gue dulu head production kan Di e-sport Kebetulan ada Job dari e-band juga kan Gue ditawarin e-band juga Buat jadi Video dia Awalnya gue gambling juga sebenernya Aduh Bisa gak ya gue ngurusin Personal Youtube Doan lagi gitu kan Bisa gak ya gue Tapi Gue coba tuh akhirnya Kebetulan gue lagi Di circle yang Content creator banget lah ya Ada e-band Ada Aidan Ada Mike Ada Rian Ada Elo Terjun lah gue ke Dunia perkontenan Dan gue dibimbing banget Sama Sama e-band gitu-gitu Sosok duta by one Yang gue bentuk itu Dibantulah Sosok karakter itu Dari E-band Gitu Akhirnya terjun lah gue di Dunia Konten Konten Sampai sekarang Kalau keluarga ya Intinya gue Kalau keluarga di Jakarta itu Gue Sendiri Gue ngerantau dari 7 tahun yang lalu Sampai sekarang Dan sekarang Gue bersyukurnya Punya Keluarga LL Ya gue punya keluarga kecil lah Long story short lah ya Dilan Mending jenis e-sport Atau jenis perkontenan Apa? Jujur yang bikin gue cinta Mau Mobile Legends itu Dari e-sport Kalau disuruh pilih Jelas perkontenan Karena Di konten itu juga gue bisa Keluarin Sosok Ivan Siduta by one Konten lah of course Apa lagi cuy Ini ada pertanyaan Dari Novi Trianti Lokasi dan waktu konten Kamu tuh Udah terjadwal Atau random aja Targetnya mayoritas Cewek-cewek Oh Kalau Jadwal syuting gue Lumayan fleksibel sih Karena Gue masih ngurusin e-band juga ya Pagi itu Sampe Siang ngurusin e-band Kayak Konten e-band Segala macem Gitu nah Siang sore Itu Biasanya gue syuting tuh Malem Ngedit Kalau lokasi Tergantung mood Kalau lokasi Gue misalnya Ini pengen keping Gue keping Besok gue pengen ke G.I Gue ke G.I Pengen besok gue ke Karawaci Karawaci Terus kok gue Targetnya cewek semua emang Kalau target Belakangan sih Iya Cuman Ada cowok juga kok Gak semuanya cewek Ale Ini ada pertanyaan Dari Danik Underskirt PW Ceritain awalnya Bisa gabung di LLTF C Dia itu udah menjelaskannya Tadinya Kalilah.Lutfi Gimana hubungannya sama Erika Putri Kan ya jelasinnya ya Sebenernya Hubungan gue sama Erika Putri itu Gak ada sih Gue ketemu dia Baru sekali After shooting Gue ngobrol sama dia Udah Nyaman Kale Kagak lah Temen Temen Kamar Erika Putri Temen lah Kita harus berteman Sama semua orang Nah ini menarik lagi nih Tiara.puss.ps Punya usaha gak kak Selain konten kreator Oh Untuk sekarang Belum ada nih Ada gebrakan Gebrakan Tetap tungguin aja pokoknya Tahun ini Gue bakal ngasih Kejutan-kejutan yang Hebat Tanyaan terbaik ini Apa Irvan Nabawi Selian Pertanyaannya ini Erika Or Citra Untuk pertanyaan ini Gue boleh skip aja gak? Kak Or Citra Gue memilih Dua-duanya Kan dua-duanya temen gue Kagak lah Setelah itu Temen Semuanya temen Temen Emang iya? Kali Oke udah itu dulu Sampai ketemu di QN selanjutnya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Bye